Dia dalam kegelapan, perlahan membuka matanya. Di mana-mana gelap, lalu, tidak jauh di depan, cahaya redup, seperti nyala lilin yang lemah di malam hari, menyala dengan tenang. Dia mengamati dengan tenang, cahaya itu adalah warna ungu muda samar dan kemudian berubah menjadi cian dan kemudian perlahan menjadi hijau tua. Seperti ini, terus berubah, berkilauan dengan sinar warna yang berbeda, sangat memesona. Zizi, Zizi, tiba-tiba di sampingnya, Ash dengan lembut memanggil, seolah-olah karena kegelapan ini bahkan tidak berani bersuara. Gosli menoleh dan memang melawan cahaya lemah itu, monyet Ash berjongkok di sampingnya. Dia tersenyum dan tanpa sadar mengatupkan giginya, berniat untuk duduk dengan benar terlepas dari rasa sakit dan menilai situasinya terlebih dahulu. Tanpa diduga dengan tindakan ini, dia tidak merasakan sakit dan duduk tanpa kesulitan sama sekali, yang mengejutkannya. Dalam kegelapan, cahaya yang terus berubah warna dengan lembut menyinari tubuhnya. Gosli memeriksa tubuhnya, luka yang diderita dari pukulan berat dengan Blackwater Mystical Fipper, untuk beberapa alasan, tiba-tiba sembuh total. Dia sedikit mengernyit dan merasa sangat heran tetapi untuk saat ini dia tidak dapat memikirkan alasan apapun sehingga dia memutuskan untuk berdiri dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Dia baru saja bergerak ketika tiba-tiba dia berhenti, tubuhnya tampak kaku. Entah sejak kapan, tangannya masih menggenggam tangan lain, tangan yang cantik, ramping, dan hangat. Mereka telah berpegangan begitu erat, begitu alami sehingga membuat orang lupa bahwa tangan mereka masih bersama. Gosli berhenti lalu perlahan berbalik ke sisinya, cahaya redup itu dengan lembut melayang di kegelapan, memperlihatkan wajah cantik yang berbeda dan dingin. Mata Lusweki masih terpejam dan dia masih terlihat pucat, di samping mulutnya tampak ada noda darah samar, seperti kelopak bunga merah langka yang mendarat di wajah putih seperti salju itu. Bibirnya, sedikit tertekan, seolah-olah senyum tipis masih ada di sana. Di mana-mana, diam, tatapannya, diam-diam menyaksikan dalam kegelapan, waktu seperti air, waktu 10 tahun, sangat terukir dalam kehidupan tetapi juga sepertinya tidak ada yang pernah terjadi, seperti masih kemarin. Ledakan, tiba-tiba, suara keras meledak di ruang gelap ini, segera bumi bergetar dan di kejauhan terdengar teriakan seperti Phoenix yang jelas dan raungan kemarahan, seluruh ruang gelap bergetar hebat. Ash berteriak aneh, tubuhnya seperti labu yang berguling-guling di tanah, terbentur dan terlempar ke samping, ia jatuh ke tanah dengan suara berat. Gosli juga untuk saat ini, tidak dapat mengendalikan tubuhnya sambil duduk dan terhuyung ke samping. Dan gempa ini juga membangunkan Lusweki, dia sepertinya terbangun dengan kaget, tangisan lembut dari mulutnya dan diikuti dengan tubuhnya yang juga miring dan dia membuka matanya. Terpantul di matanya, pertama-tama kegelapan dan kemudian wajah yang dikenalnya itu, duduk di samping dirinya sendiri. Sama seperti 10 tahun yang lalu dibawa Forsaken Abyss, di samping laut tanpa hati. Gempa perlahan meredah dan lingkungan kembali tenang, bertanya-tanya apa yang memicu gempa kuat ini. Lusweki perlahan duduk, menatap Gosli, Gosli juga tidak menghindar dan menatapnya. Setelah beberapa saat, kedua mata mereka melihat ke bawah, kedua tangan itu secara alami masih berpegangan erat satu sama lain. Lusweki tetap diam dan tidak bergerak. Bibir Gosli berkedut dan kemudian dia perlahan mengendurkan tangannya dan menariknya. Lusweki memandang dengan acu-ta'acu pada tangan yang menarik diri ke dalam kegelapan, yang beberapa saat yang lalu masih memancarkan kehangatan yang samar. Di matanya, kesedihan yang tidak jelas tiba-tiba muncul dan kemudian menghilang, digantikan dengan rasa dingin. Dia berdiri, pada saat yang sama mengerutkan kening, sepertinya dia juga merasa heran dengan pemulihan lukanya yang tak terduga dan berbalik untuk melihat sekeliling. Dia diam-diam berkata, tempat apa ini? Gosli juga perlahan berdiri dan berkata, saya juga tidak yakin, tetapi saya ingat bahwa kami berdua terbang ke perbendaharaan Kaisar Surgawi. Lusweki ragu-ragu sejenak dan berkata, apakah kamu yang menyelamatkanku? Gosli meliriknya dan kemudian dengan acu-ta'acu berkata, tidak, kamu beruntung dan terbang sebelum pintu batu ditutup. Lusweki berbalik dan tanpa ekspresi menatapnya, sepasang mata bahkan dalam kegelapan masih bersinar terang, seolah berkilauan dengan cahaya. Gosli tidak menatap matanya dan berbalik, dia mulai berjalan menuju cahaya yang lemah itu dan pada saat yang sama dia berkata, kamu tidak memiliki apa-apa untukku, jika kamu ingin membunuhku, silakan saja. Lusweki berdiri diam dalam kegelapan di belakangnya, berdiri diam untuk waktu yang lama dan kemudian dengan ringan membersihkan kotoran di tubuhnya dan mengatur ulang penampilannya. Zizi, Zizi, Ashi yang kepalanya berputar dari kejatuhan barusan, telah pulih dan melompat dan melompat, dalam dua atau tiga lompatan ia merangkak naik ke bahu Gosli dan berjongkok di sana, menyaksikan cahaya berkilauan berwarna-warni yang misterius itu. Saat mereka mendekatinya, objek yang terpantul di mata mereka menjadi lebih jelas. Ini adalah platform kayu yang dipasang dalam kegelapan, sekitar setengah dari tinggi manusia, balok kayu melingkar setebal lengan bayi menjulur ke tanah, di atasnya menopang platform kecil sekitar satu ci besar. Di tengah platform, sebuah cangkir berbentuk primitif dan kasar ditempatkan. Tampaknya diukir dari kayu dan melihatnya dengan cermat, seluruh platform dan cangkir kayu ini benar-benar terhubung dengan sempurna bersama-sama, sebagai satu dengan batang di bawah. Tapi hal yang paling menarik adalah apa yang ada di dalam cangkir kecil mungil ini. Cangkir kayu itu tingginya sekitar 3 inci, lebar 2 inci, di dalamnya berisi cairan bening dan mengambang di atas cairan dalam cangkir itu, ada batu transparan kecil-kecil, dengan 5 permukaan halus, berkilau dan sebening kristal. Dan dari batu inilah cahaya lembut terpancar di atasnya, membentuk layar cahaya setengah lingkaran di atas platform kayu kecil mungil ini, membiaskan berbagai warna cahaya, memancar ke empat arah. Saat ini Lusweki sudah berjalan mendekat, berdiri di samping Gosli dan melihat ke arah cangkir kayu itu. Di udara, aroma aneh tercium, memenuhi setiap ruang dan mengangkat semangat seseorang ketika dihirup. Gosli dan Lusweki bukanlah orang biasa, tetapi saat ini mereka tidak dapat menyimpulkan apa benda ini. Sebenarnya pada platform kayu di perbendaharaan Kaisar Surgawi ini, apa yang terkandung dalam cangkir ini adalah obat abadi tersembunyi Kaisar Surgawi yang legendaris. Platform kayu dan cangkir kayu ini dihubungkan ke pohon yang luar biasa ini sebagai satu, menggunakan energi spiritual pohon selama 10 ribu tahun untuk melestarikan obat abadi ini. Dan di luar perbendaharaan Kaisar Surgawi, ini yang bisa membuat bahkan binatang iblis kuno, Blackwater Mystical Vipar, meneteskan air liur sejauh tiga kaki dan bahkan tidak ragu untuk bertarung dengan musuh bebuyutannya, Yellow Bird, pelindung obat abadi, adalah satu cangkir obat abadi yang biasa-biasa saja ini. Dan alasan mengapa luka Gosli dan Lusweki sembuh secara ajaib, juga karena obat abadi dan perbendaharaan ini. Hanya saja jenis legenda ini hanya terdengar secara diam-diam, saat ini sebagian besar orang tidak mengetahuinya dan Gosli dan Lusweki sama-sama tidak tahu, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan merasa bingung saat menghadapi harta karun bumi yang diberkahi semacam ini. Saat merenungkannya, tiba-tiba, suara keras lainnya terdengar lagi, seluruh perbendaharaan Kaisar Surgawi bergetar hebat dan pada saat yang sama, raungan mengerikan dan teriakan Blackwater Mystical Fieper dimulai lagi. Sepertinya binatang besar kuno ini sangat marah dan menolak untuk melepaskan obat abadi. Perbendaharaan Kaisar Surgawi, meskipun adalah situs kuno yang luar biasa, tetapi sekarang, pertama itu sudah ada sejak lama sekali dan kedua, Blackwater Mystical Fieper telah menggedornya untuk beberapa kali dengan kekuatan binatang iblis kuno ini, bagaimana itu menjadi tidak penting. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah perbendaharaan Kaisar Surgawi dan bukan hanya sebuah bukit biasa, kemungkinan besar itu akan diratakan sejak lama oleh Blackwater Mystical Fieper ini. Saat ini suara, GG, meledak di sekitar dan di mana-mana mengemakan teriakan kesakitan pohon yang kokoh itu, suara memutar yang membuat seseorang gelisah dan pada saat yang sama, terdengar sangat keras di dalam perbendaharaan Kaisar Surgawi. Ash menjerit dan hampir jatuh dari bahu Gosli, baik Gosli maupun Lusweki merasakan gerakan kekerasan dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Menurut logika, dengan pukulan kuat semacam ini, bahkan jika platform kayu dan cangkir disatukan, obat abadi di dalam cangkir itu akan tumpah. Tetapi pada saat gelombang ganas ini, batu yang mengambang di atas air di dalam cangkir tiba-tiba mengeluarkan aliran tipis cahaya kemasan, memproyeksikannya lurus ke atas, menyinari layar cahaya itu dan segera seluruh layar cahaya berubah menjadi warna emas, dan segera cahaya itu berkembang. Di bawah selimut cahaya ini, platform kayu yang mulai goyah, dalam gerakan naik turun, tiba-tiba menjadi diam. Hingga gempa perlahan meredah, cahaya kemasan itu kemudian perlahan melemah dan kembali ke penampilan aslinya. Gosli dan Lusweki saling berpandangan, mata mereka mencerminkan kekaguman dan keheranan, karya para dewa benar-benar tak terbayangkan. Gosli mengamati sekeliling, menggunakan cahaya batu yang luar biasa, dia melihat bahwa selain platform kayu di perbendaharaan ini, sepertinya tidak ada yang lain. Tapi melihat batu aneh ini, berkilau dan sebening kristal, energi abadi yang berputar-putar di dalamnya, itu jelas bukan barang biasa dan sepertinya harta langka yang mereka cari selama berhari-hari, adalah ini. Begitu pikirannya terbentuk, sebuah keinginan membara, dia mengulurkan tangannya ke arah layar cahaya platform kayu itu. Jangan sentuh itu. Tiba-tiba, suara Lusweki menjadi dingin dan berbicara di sampingnya. Tangan Gosli berhenti di udara dan kemudian perlahan mundur, dia berbalik dan menghadap Lusweki. Keduanya, berhadap-hadapan, pada jarak kurang dari tiga chi di antara mereka, tetapi kehangatan yang tidak jelas di antara mereka beberapa waktu yang lalu, semuanya tiba-tiba mendingin dan berubah menjadi dingin yang sunyi. Gosli memandang Lusweki, perlahan berkata, aku menginginkan benda ini. Lusweki menatap mata pria itu dan dengan tenang berkata, aku tidak akan mengizinkanmu untuk mendapatkannya, kecuali jika kamu membunuhku terlebih dahulu. Gosli tidak berbicara lagi. Cahaya lemah dalam kegelapan itu, berputar dengan lembut, berfluktuasi dengan cahaya warna-warni, seolah-olah sedang mencoba menceritakan sesuatu juga. Ledakan, suara lain yang memekakan telinga, gempa yang mengguncang bumi yang sama, tetapi kali ini, dampaknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, meskipun cahaya kemasan muncul dari batu aneh itu dan melindungi platform kayu, tetapi dinding perbendaharaan tampak seperti tidak dapat menahannya lagi. Suara serak pecah mengikuti, di atas kepala mereka sebatang pohon besar tumbang. Gosli dan Lusweki melompat untuk menghindari pada saat yang sama dan mengikuti dari belakang, suara ledakan terdengar berturut-turut, Blackwater Mystical Viper di luar tampaknya telah menjadi gila, menghancurkan tanpa henti pada perbendaharaan Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, itu teriakan Phoenix yang jelas di antara raungan, menjadi semakin marah dan gelisah. Di luar, pertempuran yang mengguncang bumi tampaknya sedang berlangsung. Seluruh perbendaharaan Kaisar Surgawi di bawah tekanan besar dari luar, akhirnya mulai meliuk, setiap sisi dinding mulai perlahan-lahan runtuh ke dalam, potongan-potongan pohon yang pecah jatuh dari atas seperti hujan. Di bawah situasi seperti ini, Gosli dan Lusweki untuk saat ini hanya bisa berkonsentrasi untuk menghindari potongan kayu besar yang jatuh dan tidak bisa memperhatikan platform kayu. Perbendaharaan Kaisar Surgawi tampak seperti akan runtuh tetapi pada saat ini, seolah-olah kekuatan magis dari dewa zaman kuno, cahaya kemasan yang jauh lebih tebal dan menyilaukan dari sebelumnya tiba-tiba melonjak keluar, tiba-tiba berubah menjadi balok dan menyerbu ke atas langit. Dan kali ini, ia menembus layar cahaya yang menyelimuti platform kayu dan bersinar lurus ke arah kubah perbendaharaan Kaisar Surgawi. Di dalam perbendaharaan, suara misterius dan jauh tiba-tiba dimulai, seperti lagusan sekerta dari area pemandangan Budha Agung Gunung Lingshan, sekali lagi seperti gumaman lembut dari sembilan jiwa kesepian dunia bawah. Mengikuti sinar kemasan yang menopang kubah itu, seluruh perbendaharaan Kaisar Surgawi tampaknya menerima semacam dorongan, itu berhenti mengalah dan potongan-potongan kayu yang jatuh juga perlahan-lahan berhenti jatuh. Kemudian, sebelum penglihatan Lusweki dan Gosli, di seluruh kubah perbendaharaan Kaisar Surgawi, dalam cahaya kemasan yang menyilaukan itu, tiba-tiba, suara misterius itu terdengar. Surga dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Tubuh Gosli bergetar hebat. Setelah beberapa saat, sembilan kata itu perlahan menghilang tetapi nyanyian misterius itu malah semakin keras dan semakin keras, semakin kuat. Dalam sekejap, sinar cahaya kemasan yang menyilaukan itu tiba-tiba meledak. Semburan cahaya yang menyala-nyala melesat kemana-mana di perbendaharaan Kaisar Surgawi. Di empat dinding, dengan iluminasi cahaya kemasan, satu per satu kata-kata emas muncul, goresan karakter tebal, seolah terbang melintasi. Gosli dan Lu Sueki yang menyelimuti, di dalam suara ledakan, berputar-putar. Gosli dan Lu Sueki terpesona oleh pemandangan aneh yang menakjubkan ini, tetapi setelah itu mereka terpikat oleh kata-kata misterius itu, mereka menyaksikan dengan penuh kekaguman, melupakan situasi di sekitarnya. Dan jantung Gosli berdebar lebih cepat dan lebih cepat, saat ini, sebuah suara sepertinya berteriak keras di dalam hatinya. Tian Su, Tian Su, Ini adalah volume ketiga dari Tian Su. Di luar perbendaharaan Kaisar Surgawi, Fasyang dan yang lainnya bersembunyi jauh di atmosfer yang lebih tinggi, menyaksikan dua binatang purba bertarung di pohon yang megah, wajah mereka pucat. Dedaunan yang awalnya rimbun dan subur dan ditutupi oleh banyak bunga merambat, pohon raksasa, sekarang tampak seolah-olah telah mengalami bencana besar yang datang setiap 10 ribu tahun, di mana-mana ada cabang patah dan bunga layu, pemandangan yang menyedihkan. Dan di depan bagasi, di luar Celestial Emperor Treasury, Blackwater Mystical Fieper masih melingkar erat di dekat pintu batu Celestial Emperor Treasury, kepalanya yang besar meraung ke langit, binatang suci Yellow Bird mengepakkan sayapnya dan terbang, setiap kepakan sayapnya menghasilkan hembusan angin kencang, bahkan Fasyang dan yang lainnya yang menonton pertunjukan dari jauh juga merasakan kekuatan angin. Burung kuning dengan tubuh bulu kuning oranya, kedua sayapnya membentang hampir 100 sang, paru tajam dan mata tajam, cakar kakinya juga besar dan tajam, sekarang terus menukik ke bawah, menggunakan paruhnya yang tajam dan cakar yang sangat besar untuk menyerang Blackwater Mystical Fieper. Dan Blackwater Mystical Fieper terus menembakkan gas beracun dari mulutnya, kepala ularnya bergetar, tarinya tajam, membalas dengan seluruh kekuatannya dan dari waktu ke waktu menghancurkan perbendaharaan kaisar surgawi di bawah tubuhnya. Pertarungan antara burung surgawi dan ular raksasa, membuat lingkungan menjadi kacau dan gelap, angin dan awan berubah wajah, untungnya itu terjadi di tempat yang sepi, jika bukan dengan kekuatan dua binatang buas yang luar biasa di zaman kuno ini, bahkan tempat yang sedikit lebih ramai juga akan dihancurkan oleh mereka. Pertarungan sejauh ini, Blackwater Mystical Fieper yang kejam sudah penuh dengan luka, pada tubuh iblisnya yang seperti dewa dan tak tertandingi, garis dan deretan luka besar terlihat jelas, darah merah gelap terus mengalir keluar, sekarat batang pohon di bawah, itu warna merah tua. Sebagai binatang iblis zaman dahulu, tubuhnya sebenarnya sekeras batu dan hanya cakar dan paruh tajam dari burung kuning yang bisa melukainya. Tetapi meskipun itu menimbulkan luka berat pada Blackwater Mystical Fieper, tetapi Yellow Bird juga tidak terlalu baik. Bulu-bulu indah cerah seperti Phoenix asli saat bertarung dengan Blackwater Mystical Fieper, setelah digigit beberapa kali oleh Blackwater Mystical Fieper, tak terhitung jumlahnya jatuh dan juga menderita beberapa luka di tubuhnya, dalam sampai ke tulang, darah menyembur keluar dan ternoda, daerah dadanya berwarna merah. Saat ini, dua binatang raksasa telah berhenti bertarung untuk sementara waktu, Blackwater Mystical Fieper bercokol di atas Celestial Emperor Treasury, Yellow Bird mendarat menyamping di bagasi terdekat, kedua belah pihak saling mengawasi, Blackwater Mystical Fieper menggeram, teriak burung kuning. Masing-masing tampaknya menunjukkan kehebatan mereka satu sama lain dan tidak ada yang menunjukkan niat untuk mundur. Tapi melihat dari luar, Blackwater Mystical Fieper tampaknya kurang menguntungkan di medan, setelah semua topografi fisik buruk, tergantung tinggi di pohon, itu hanya bisa bercokol erat di sekitar batang sementara Yellow Bird sebaliknya. Terbang dan menyerang dari arah yang berbeda, mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu Yellow Bird adalah musuh bebuyutan alami dari jenis binatang iblis Blackwater Mystical Fieper dan menghadapi gas dan cairan beracun Blackwater Mystical Fieper, ia secara alami memiliki kemampuan pertahanan. Meskipun masih ada rasa takut tetapi bahkan setelah digigit, bagian vitalnya masih tidak terluka dan tidak fatal. Kemampuan Blackwater Mystical Fieper yang paling kuat kehilangan efeknya di depan Yellow Bird dan di atasnya, medannya tidak menguntungkan, situasinya tampak tidak menguntungkan dan tampaknya menyadari fakta ini dan bahkan lebih marah. Matanya melebar dan tiba-tiba kepala ularnya berbalik dan mengambil keuntungan bahwa burung kuning masih jauh, itu dengan keras menghantam perbendaharaan Kaisar Surgawi itu. Burung kuning marah dengan teriakan Phoenix yang jelas, sekali lagi mengepakkan sayapnya dan terbang. Tapi pukulan ini adalah akumulasi seluruh kekuatan tubuh dari Blackwater Mystical Fieper, itu terbanting dengan keras dan tidak menyebutkan yang lain, hanya batang di bawahnya yang sudah bergetar hebat dan di atas perbendaharaan Kaisar Surgawi, langsung retak garis muncul di mana-mana, bahkan di pintu batu besar itu. Sama seperti, setelah dengan gigih melawan Blackwater Mystical Fieper banyak serangan brutal yang mengerikan, saat ini, kekuatan misterius di dalam perbendaharaan Kaisar Surgawi akhirnya mulai runtuh. Jauh, Fasiyang dan yang lainnya saling memandang dan menghirup udara dingin. Burung kuning menjerit tajam, ia terbang ke udara dan tiba-tiba menyerbu ke bawah, paruhnya seperti anak panah besar yang meninggalkan haluan, melesat ke arah Blackwater Mystical Fieper. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah wajah, angin dan awan berubah, tampaknya ada badai dahsyat yang intens, berubah menjadi pusaran besar, tampak seperti tornado, burung kuning dalam angin berputar yang ganas, menyerbu ke bawah. The Blackwater Mystical Fieper melolong keras, kilatan ganas yang tidak menyenangkan keluar dari mata ular yang sangat besar dan itu benar-benar mengabaikan serangan Yellow Bird yang akan segera terjadi dan sekali lagi menggunakan kepalanya yang besar untuk mengenai Celestial Emperor Treasury. Ledakan, pada saat itu, batu dan pasir berterbangan, debu dikocok dan berhamburan, GGGG, suara robek memenuhi langit dan bumi dan akhirnya setelah suara gemuruh, dinding kubah perbendaharaan Kaisar Surga runtuh dengan suara keras. Hampir pada saat yang sama, Yellow Bird menyerang dengan marah, tornado pada saat itu juga menyelimuti Blackwater Mystical Fieper. Orang banyak mendengar Blackwater Mystical Fieper membuat tangisan yang menusuk, suaranya sangat sedih, seolah-olah telah menderita beberapa terluka parah. Badai dahsyat itu tidak normal, fas yang dan yang lainnya, seperti semut yang melayang bersama angin, tidak punya pilihan selain mundur lebih jauh. Sampai debu meredah, tangisan masih tidak berkurang sama sekali, orang banyak melihat ke atas, di kepala ular Blackwater Mystical Fieper, darah segar mengalir kemana-mana, darah menyembur seperti air mancur dari mata kanan, itu dipatok membutakan di satu mata oleh paru burung kuning. Dan pada saat itu, perbendaharaan Kaisar Surgawi yang dihancurkan terbuka, cahaya kemasan perlahan berkilau dan kemudian secara bertahap mereduk. Blackwater Mystical Fieper dan Yellow Bird untuk sesaat menghentikan pertarungan mereka dan melihat ke bawah pada saat yang bersamaan. Di depan dua binatang raksasa ini, bahkan perbendaharaan Kaisar Surgawi yang besar juga tampak seperti mainan anak-anak. Dalam debu dan pasir yang mengepul, di dalam perbendaharaan Kaisar Surgawi, dua sosok manusia berdiri dengan terhuyung-huyung, itu adalah Gosli dan Lusueki. Dan Ash yang telah berjongkok di bahu Gosli, jatuh dan bersembunyi di bawah platform kayu itu, kedua tangannya mencengkeram balok kayu dengan erat, menstabilkan tubuhnya. Memikirkan kembali ketika Blackwater Mystical Fieper tanpa henti menyerang perbendaharaan Kaisar Surgawi, situasi di dalamnya pasti akan buruk. Hanya dengan melihat Gosli dan Lusueki, meskipun wajah mereka pucat tetapi mereka tetap tenang, Ash malah ketakutan sampai tidak ada ekspresi monyet di wajah, mulutnya terus-menerus mengeluarkan suara, si-si-si-si. Gosli menenangkan dirinya dan kemudian tubuhnya bergetar, dia melihat dua binatang raksasa yang tak terbayangkan di setiap sisi, melotot seperti harimau yang mengincar mangsanya dan melihat ekspresi mereka. Mereka semua tampak membunuh, tanpa diragukan lagi orang juga akan tahu bahwa ini adalah bukan tempat yang baik untuk berdiri. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Blackwater Mystical Fieper dengan mata tunggalnya telah melihat platform kayu di Celestial Emperor Treasury dan juga cairan bening di dalam cangkir kayu di platform kayu. Segera, mata Blackwater Mystical Fieper mengungkapkan keserakahan yang tak terkendali. Kepala ular besarnya tiba-tiba jatuh tetapi bagaimana burung kuning akan berdiri, peluit yang jelas dan paruhnya juga mematuk. Kedua binatang raksasa itu pada saat yang sama menunjukkan kekuatan mereka dan bahkan seberapa tinggi keterampilan Gosli dan Lusweki, mereka hanya bisa secara naluriah menggunakan senjata mereka dan dengan cepat terbang menjauh. Tapi Gosli baru saja terbang ketika tiba-tiba dia terkejut, teriakan, Sizi, terdengar di belakangnya, Ash yang telah berjongkok di bahunya sekarang berada di bawah platform kayu dan tidak mengikutinya. Meskipun karakternya telah banyak berubah dari masa lalu tetapi dia masih memiliki perasaan yang mendalam untuk Ash, segera tanpa ragu-ragu, dia akan kembali untuk menjemput Ash. Tanpa diduga dia baru saja berhenti, teriakan tajam burung kuning, bersama dengan Blackwater Mystical Viper, kedua sayapnya mengepak, embusan angin kencang menerjang dan mendorong Gosli dan Lusweki jauh-jauh. Gosli panik tetapi kekuatan sayap burung kuning sangat kuat, tubuhnya tanpa sadar terbang jauh dan dengan susah payah dia berhasil mengendalikan tubuhnya tetapi setidaknya sudah beberapa sang jauhnya dari pohon. Kedua alisnya mengerutkan kening dengan erat, cahaya jernih melonjak di bawah tubuhnya dan dia segera menyerang balik. Saat ini pertarungan Yellow Bird dan Blackwater Mystical Viper sudah mencapai klimaks, saat ini target Blackwater Mystical Viper sudah jelas, yaitu untuk mendapatkan secangkir kecil obat abadi tetapi Yellow Bird secara alami tidak akan membiarkannya menyentuhnya. Itu dan dengan demikian tidak terbang lagi, itu mendarat di bagasi, dua binatang raksasa mengelilingi cangkir kayu kecil-kecil itu, menggigit dan mematuk, menangis dan melolong tanpa henti tetapi di bawah bayang-bayang kekuatan satu sama lain, untuk saat ini, mereka tidak dapat untuk menundukkan kepala mereka untuk mencapai obat abadi itu. Ash bersembunyi di bawah platform kayu dan pada awalnya merasa takut tetapi secara bertahap menyadari bahwa kedua orang itu hanya bertarung di atas kepalanya dan tidak turun, jadi dia diam-diam menjulurkan kepalanya untuk menonton. Hanya dengan tampilan ini, ia menyadari bahwa layar cahaya kemasan yang awalnya menyelimuti cangkir kayu itu, setelah runtuhnya perbendaharaan Kaisar Surgawi, juga menghilang. Ash perlahan naik ke platform kayu dan melihat ke atas, di udara, kepala ular dan burung meregang dan mematuk ke belakang, berjuang keras, dari waktu ke waktu potongan-potongan besar skala dan bulu jatuh seperti hujan. Monyet itu menggaruk kepalanya dan berkedip, ia menundukkan kepalanya dan melihat di dalam cangkir kayu di sampingnya, cairan seperti air itu memantulkan bayangannya sendiri, batu di dalam cangkir itu mengapung di permukaan air dan tidak tenggelam, berkilauan dan sebening kristal, tidak ada yang tahu apa itu. Butuh beberapa pandangan pada cangkir itu dan tiba-tiba ia berjongkok di atas, menjulurkan kepalanya ke dalam cangkir kayu dan gulu-gulu mulai minum. Gulu, gulu, gulu-gulu. The Blackwater Mystical Vipar dan Yellow Bird yang baru saja bertarung sengit, dua binatang raksasa yang masih gemetaran, angin dan awan mengubah wajah saling bertarung, tiba-tiba tubuh mereka tampak membeku. Gulu, gulu, gulu-gulu. Suara kecil-kecil ini, bahkan tidak layak disebut dalam banyak suara memekatkan telinga yang mengerikan tetapi untuk beberapa alasan, tiba-tiba, segala sesuatu di dunia berhenti, hanya menyisakan suara monyet lucu yang minum air. Cangkir itu sangat kecil dan cairan di dalamnya hanya sekitar setengah cangkir, dengan sangat cepat ash menghabiskannya dan kemudian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Di langit di atas, Blackwater Mystical Vipar melihat ke bawah dan sepertinya tidak bereaksi dan mengangkat kepalanya untuk melihat musuh bebuyutannya. Burung kuning di seberangnya, burung kuning sepertinya melihat kembali ke ash dengan ekspresi yang sama dan kemudian melihat ke arah Blackwater Mystical Vipar lagi. ZZ, tiba-tiba, suara aneh lainnya, Blackwater Mystical Vipar dan Yellow Bird melihat ke bawah secara bersamaan. Ash menjulurkan lidahnya beberapa kali dan kemudian menggelengkan kepala monyetnya. Ternyata air di dalam cangkir itu tidak enak dan jauh dari kelesatan master yang dibuat di dapur lembah bambu besar Bukit King Yun. Ash sangat tidak puas. Matanya menoleh dan melihat bahwa meskipun airnya diminum, sebuah batu kecil berkilauan masih tertinggal di dalamnya dan diam-diam tergeletak di dalam cangkir, jadi mungkin saja dia mengeluarkannya dan kemudian dengan ringan melemparkannya ke udara, membuka mulutnya, seperti bagaimana manusia makan kacang kupas, dengan suara, ahuuu, menelannya. Jauh, Fasiyang dan yang lainnya bercucuran keringat. Tiba-tiba, lolongan dan tangisan yang tajam terdengar, Blackwater Mystical Vipar dan Yellow Bird menyerbu dengan marah. Kepala ular dan paru burung berdebar bersama ke arah monyet kecil dan kecil yang menyedihkan ini. Ash sangat ketakutan dan bahkan rambut di kepalanya berdiri ketakutan, tetapi saat ini dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan hanya bisa secara naluriah bersujud di platform kayu, menggunakan kedua tangannya untuk membungkus kepalanya. Menyaksikan tanpa daya saat Ash akan segera mati di bawah serangan gabungan dari dua binatang raksasa ini, pada saat kritis ini, cahaya terang melintas, Gosli yang telah tiba secepat mungkin, mengulurkan tangannya dan mengangkat Ash, lalu terbang keluar dengan sekuat tenaga. Mereka baru saja meninggalkan platform kayu ketika mereka mendengar suara benturan keras di belakang, sisa-sisa gedung perbendaharaan Kaisar Surgawi, seluruhnya musnah. The Blackwater Mystical Viper melolong keras di pohon, tetapi meskipun selalu tak tertandingi di tanah, melawan musuh yang terbang, itu tidak berdaya, setelah melolong sekitar setengah hari, akhirnya tidak punya pilihan, dan dengan obat abadi pergi ditambah dengan musuh alaminya di sekitar, akhirnya berbalik dengan marah dan perlahan turun, segera menghilang ke dalam kabut. Tapi Gosli dan Ash masih dalam bahaya, meskipun Blackwater Mystical Viper tidak punya cara, tetapi masih ada binatang suci, Yellow Bird, yang menguasai 8000 mil surga ke-9, saat ini ia mengepakkan kedua sayapnya dan menolak menyerah, mengejar dengan rat. Keringat muncul di dahi Gosli, kecepatan Yellow Bird sangat cepat, tetapi hanya memiliki pertempuran yang melelahkan dengan Blackwater Mystical Viper, menderita sejumlah cedera dan kehilangan banyak energi. Kedua, Gosli kecil dan lincah, dia terus berbelok tiba-tiba di udara dan oleh karena itu burung kuning tidak berhasil menangkapnya. Tetapi meskipun demikian, tubuh burung kuning yang kelelahan secara bertahap masih menyusul, sepertinya sedikit lebih jauh dan Gosli akan ditangkap. Ash di bahu Gosli menjerit keras, tampak cemas, ia baru saja memanggil dua kali ketika tiba-tiba ia mengeluarkan suara, Ung, tidak tahu apakah ia telah meminum isinya sebelumnya atau tidak. Pada saat ini, ia bersendawa. Gosli merasa lucu dan marah pada saat yang sama, tetapi saat ini dia tidak peduli lagi dan hanya berkonsentrasi menghindari mengejar angin kencang dan ganas dari belakang. Saat terbang, sudut matanya melihat sepetak-petak bunga di depan yang berbeda dari lingkungan berantakan lainnya. Bunga-bunga segar masih bersemangat dan di dalamnya, cahaya merah tidak jelas melayang. Tubuhnya bergetar, seketika dia melihat apa yang tersembunyi di sana, dia tidak menyangka bahwa mereka telah tiba di sini juga, tetapi mengapa mereka tidak memberi tahu dia. Kecurigaan tumbuh di hatinya, tetapi sekarang ini adalah momen hidup dan mati, dan dia tidak mampu untuk merenungkan, segera dia terbang ke arah itu dan burung kuning mengejar dengan cermat. Di kejauhan, Lusweki dan yang lainnya berseru, sepertinya cakar tajam burung kuning akan segera meraih punggung Gosli dan melihat ekspresi marah burung kuning. Itu tidak akan berhenti sampai ia memotong orang yang mencuri obat abadi surgawi berkeping-keping. Dalam sekejap, Gosli menggunakan seluruh kekuatannya, berubah menjadi kilat hijau, melesat melewati petak bunga itu dan burung kuning tidak melihat apa-apa, mengikuti dari dekat dan terbang di atas petak bunga itu. Peristiwa aneh tiba-tiba terjadi. Di bawah bunga, sinar merah tiba-tiba naik, menjadi satu, di udara, kuali merah kuno muncul, itu adalah harta langka sekter Raja Hantu, kuali naga tersembunyi. Dan berdiri di atas kuali naga tersembunyi adalah satu orang, dengan ekspresi tenang, melantunkan kata-kata, itu adalah Raja Hantu. Mantra misterius bergema sekali lagi, pada saat yang sama King Long, Yuji juga muncul di samping petak bunga dan kedua tangan mereka melambai terus-menerus. Dalam sekejap, di bawah desakan kekuatan suci misterius kuali naga tersembunyi, formasi menara pengawal naga jebakan dimulai lagi. Sinar merah menyapu, menjadi satu lembar sinar merah gelap, menyatu ke dalam kuali naga tersembunyi di langit dan menjebak burung kuning di dalamnya. Bagaimana burung kuning membiarkan dirinya ditangkap, segera ia menyerbu ke kiri dan berlari ke kanan tetapi tidak tahu apakah itu karena ia telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk bertarung dengan Blackwater Mystical Vipar atau bahwa formasi menara pengawal naga entrap ini terlalu kuat, itu tidak dapat menemukan rute pelarian dan malah mundur dari kekuatan misterius. Lukanya tampaknya menjadi lebih serius. Pada akhirnya, tampaknya tahu itu tidak berdaya, burung kuning meratap dan berdiri di dalam layar sinar merah dan tidak bergerak lagi. Raja Hantu tertawa panjang dan mendarat, Gosli juga, membawa Ash, dengan tidak tergesa-gesa mendarat di sampingnya. Pada saat itu, King Long dan Yuji juga datang. Gosli mengerutkan kening dan menatap Raja Hantu, Raja Hantu malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia berkata, masalah kita, kita akan bicara ketika kita kembali. Setelah itu, dia menatap jauh ke depan pada Fasyang, Musweki dan yang lainnya. Tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Gosli, mengapa kamu tidak menyarankan, bagaimana kita harus berurusan dengan orang-orang ini? Tubuh Gosli gemetar tetapi melihat bahwa Raja Hantu masih tersenyum ramah tetapi di matanya, kilatan sinar, jejak dingin yang tidak jelas di dalamnya. Lingkungan, tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Aryan Pras, itu adalah ramuan keabadian. Jika Anda mengacu pada Wukong seperti dalam Sun Wukong, maka itu seperti bagaimana semua iblis dan roh jahat mencoba memakan guru Wukong, Suanzang, karena mereka percaya dagingnya akan membuat mereka abadi. Monster ikan, rawa maut, puncak pohon raksasa, Lu Sueki, Fa Xiang, Lin Jingyu dan Zheng Susu berempat dengan mantap mendarat di pohon raksasa yang porak-poranda, retakan ada di mana-mana, banyak ranting dan dahan yang patah. Meskipun sudah cukup lama tapi pertarungan dua binatang raksasa kuno itu masih membuat mereka terlihat terkejut. Tapi sekarang ternyata, perhatian mereka lebih terfokus pada orang-orang di depan mereka. Fa Xiang sedikit mengernyit, merenung dalam diam. Orang-orang itu, dia telah melihat mereka selama pertempuran Bukit Liubo Laut Timur dan Bukit King Yun, jelas mereka adalah pemimpin Sekte Raja Hantu dan dua pembantunya yang kompeten, King Long dan Yuji, termasuk Gosli yang berubah, bisa dikatakan kekuatan mereka melebihi sisinya. Sayang sekali setelah naik pohon, dibifurkasi, mereka dan King Yun Sekte Xiao Yi Chai, lembah Feng Siang Li Sun, Yan Hong dan yang lainnya berpisah untuk mencari, jika tidak meskipun mereka mungkin tidak bisa menang melawan keempatnya, tapi setidaknya mereka akan memiliki tenaga untuk bertarung. Tetapi meskipun pikiran mereka seperti itu, Sekte Raja Hantu tampaknya tidak memiliki niat untuk segera menyerang. Raja Hantu melirik ke arah mereka berempat lalu dengan acuh-ta'acuh bertanya pada Gosli, mengapa kamu tidak menyarankan, bagaimana kita harus berurusan dengan orang-orang ini? Gosli tidak segera menjawab dan malah menatap Raja Hantu. Ekspresi Raja Hantu masih ramah dan tampak tenang tetapi di matanya, sinar tajam melintas. Setelah beberapa saat, dia dengan acuh-ta'acuh berkata, karena pemimpin Sekte Anda telah datang ke sini, tentu saja semua masalah harus diputuskan oleh Anda. King Long yang berdiri di samping sedikit mengernyit, kerudung hitam Yuji juga tampak sedikit bergoyang dan dia melihat ke arah Gosli. Ekspresi Raja Hantu tidak berubah, senyum masih ada di sudut bibirnya, dia tanpa tergesa-gesa berkata, hari itu ketika kamu berangkat ke rawa kematian, aku mengatakan bahwa semua keputusan di sini akan dibuat olehmu. King Long, Yuji dan aku di sini, hanya datang untuk menangkap burung kuning ini. Untuk keempat orang fraksi baik ini, Anda masih memiliki keputusan akhir. Lakukan apa yang kamu inginkan. Pei, tiba-tiba, seringai dingin yang sangat menghina terdengar dari depan. Semua orang melihat ke depan, itu adalah Lin Jingyu yang wajahnya seperti es. Dia dengan dingin berkata, roh-roh jahat cara jahat, jika Anda punya nyali, maju untuk menentukan hidup dan mati, mengapa berperilaku seperti beberapa wanita yang sudah menikah bertengkar di sana, konyol. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah King Long adalah yang pertama menjadi gelap tetapi Raja Hantu malah memandang Lin Jingyu dari jauh dan tidak marah. Dia tersenyum, berbalik dan menghadap Gosli, orang ini seharusnya Lin Jingyu. Dia adalah teman baik masa kecilmu. Gosli mendapat kejutan di hatinya. Sampai hari ini, reputasi Lin Jingyu tidak begitu terkenal tetapi tidak yakin bagaimana Raja Hantu benar-benar bisa mengenalinya dengan sekali pandang. Dia melihat senyum Raja Hantu tetapi merasakan hawa dingin di hatinya. Raja Hantu memandangnya, dengan tenang berkata, kamu harus menyarankan bagaimana cara melakukannya. Gosli menatap matanya dan dengan tenang menghadapnya, dia berkata, sebagian besar hal di sini sudah selesai dan karena orang-orang ini bukan pengambil keputusan utama, kita tidak perlu repot dengan mereka. Pemimpin sekte saat ini Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan burung kuning, itu lebih penting. Petik 2. Raja Hantu menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa, tempat itu menjadi sunyi. Kilatan kekhawatiran muncul di mata King Long, Yuji di sampingnya, karena cadarnya, ekspresinya tidak terlihat tetapi kemungkinan besar dia tidak akan merasa nyaman. Mata Yuji, melalui kerudung hitam, menatap Gosli dan Gosking dan kemudian melirik jauh, tiba-tiba terkejut. Di antara empat orang fraksi baik, Lusweki diam-diam berdiri di belakang, wajahnya dingin tapi sepasang mata itu, dari jauh, tertuju pada Gosli. Di bawah penampilan sedingin es itu, tampaknya ada kekhawatiran tersembunyi yang tidak jelas. Yuji tiba-tiba mengulurkan tangannya dan diam-diam mendorong King Long. King Long khawatir dan tiba-tiba merasakannya, dia berbalik untuk melihat Yuji. Kerudung hitam Yuji bergoyang sedikit dan menunjuk ke arah sosok Raja Hantu. Dia dan Yuji telah naik ke peringkat empat utusan suci besar sekter Raja Hantu pada saat yang sama dan bagaimana dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, hanya saja dia memiliki beberapa kekhawatiran sekarang. Setelah mempertimbangkan sebentar, King Long akhirnya masih berjalan dengan lembut ke Raja Hantu dan diam-diam berkata di belakangnya, pemimpin sekte, kata-kata Gosli tidak sepenuhnya tidak relevan, sekarang burung kuning sudah ditundukkan, mari kita selesaikan dulu, kalau tidak dengan Wan Du, Hei Wan dua sekte ini dirawa kematian, masalah akan muncul jika kita terlambat. Raja Hantu menoleh dan melirik King Long, perlahan mengangguk dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar, setelah itu kilatan tidak jelas melintas di matanya, dia berkata kepada Gosli, karena begitu, aku akan pergi dari sini untukmu. Gosli mengangguk dan berkata, tolong jangan khawatir. Raja Hantu menatapnya lagi lalu tiba-tiba tersenyum, dia berbalik dan pergi. King Long di belakangnya tersenyum pada Gosli dan kemudian mengikutinya. Yuji perlahan mengikuti, ketika dia melewati Gosli, Gosli menatapnya dan mengangguk ringan. Kerudung hitam Yuji bergeser sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan. Setelah kelompok Raja Hantu pergi, Gosli dengan tidak tergesa-gesa berbalik dan menghadap Fa Siang dan yang lainnya. Fa Siang terbatuk sekali dan melangkah, saudara Junior Sang. Gosli dengan dingin berkata, saya dipanggil Gosli. Fa Siang berhenti, Lin Jingyu di belakangnya mengerutkan kening dan dengan suara berat berkata, Xiao Fan, mengapa kamu harus seperti ini? Saya tahu sifat Anda baik, itu hanya karena Anda dijebak oleh orang-orang berbahaya, itu sebabnya Anda bergabung dengan fraksi jahat. Petik 2 Fa Siang mendengar itu dan merasakannya di telinga tetapi dia hanya memaksakan senyum dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Jingyu melanjutkan, jika kamu hanya ingin kembali, aku percaya dengan kemurahan hati pendeta Daok Suan, dia pasti akan mengizinkanmu untuk kembali ke King Yun. Gosli tanpa perasaan berkata, mengapa saya harus kembali? Lin Jingyu terkejut, sepasang mata menatap dalam-dalam pada teman baik masa kecil ini, dia melihatnya berdiri di sana, dengan sikap dingin yang tak terlukiskan dan berkata, langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Saya baik-baik saja di jalan ini, saya tidak membutuhkan Anda untuk menyelamatkan saya. Lu Sueki berdiri paling belakang, tubuhnya tampak sedikit gemetar. Zheng Susu berdiri di sampingnya dan melihat ekspresinya, dia sedikit mengernyit tapi tidak berkomentar. Lin Jingyu tampak marah, dia melangkah maju dan hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Fa Siang. Fa Siang memandang Lin Jingyu, menggelengkan kepalanya sedikit padanya, dengan tenang berkata, dia telah tenggelam terlalu dalam di kejahatan, kamu tidak bisa terlalu tidak sabar, jika tidak akan berdampak buruk. Lin Jingyu awalnya marah pada Fa Siang karena menghentikannya tetapi setelah mendengarkannya, dia tahu kata-katanya benar. Dia berbalik untuk melihat Gosli lagi, hatinya melunak dan mengingat saat-saat ketika mereka masih muda dan polos dan bersenang-senang bersama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan melangkah mundur. Fa Siang ragu-ragu dan berkata, pelindung Gosli, apakah Anda mengakui atau menyangkal, kita memiliki sejarah bersama. Sekarang perbendaharaan telah dihancurkan dan sepertinya tidak ada harta langka jadi kita akan berpisah di sini. Gosli mendengus dan melirik Fa Siang, lalu yang lainnya, Lin Jingyu, Zheng Susu dan terakhir Lu Sueki. Gadis yang berbeda dan dingin itu akhirnya berdiri, wajahnya seperti es, matanya seperti air, dalam dan tak terduga, apa yang dia pikirkan jauh di dalam hatinya. Gosli memalingkan muka dan tidak berbicara lagi, berbalik dan pergi. Dia belum pergi jauh ketika dia samar-samar mendengar seseorang mengejarnya. Gosli mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat dan terpana melihat bahwa itu adalah Zheng Susu. Melihat ekspresi Fa Siang dan yang lainnya, mereka juga tampak terkejut. Zheng Susu berlari di depannya, dengan punggung menghadap Fa Siang dan yang lainnya, menatap Gosli sejenak dan kemudian tiba-tiba tertawa, tersenyum dan berkata, kamu tidak akan membunuhku kan. Gosli menatapnya, melihat senyumnya, dia sepertinya tidak berubah sama sekali sejak mereka bertemu di King Yun Hill Tong Tianpik, masih periang itu. Setelah beberapa saat, matanya akhirnya perlahan meredah tetapi suaranya masih datar seperti air dan berkata, ada apa? Zheng Susu mendecakan lidahnya, ZZ, dua kali, mengangkat bahu dan berkata, pokoknya aku masih memperlakukanmu sebagai temanku, bagaimana caramu berpikir, aku tidak punya kendali atasnya. Berbicara sampai di sini, dia berhenti dan tiba-tiba matanya berkedip berturut-turut dan dia dengan tenang berkata, kakak, biarkan aku memeluk monyet surgawi bermata tiga ini, oke. Gosli terkejut, dalam pikirannya, adegan di mana Zheng Susu biasa mengganggunya untuk membiarkan Ash muncul. Dia merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Sebenarnya dia dibesarkan di Bukit King Yun dan memiliki keterikatan yang mendalam untuk setiap rumput dan pohon di lembah bambu besar Bukit King Yun, terlebih lagi untuk Zheng Susu, salah satu dari sedikit teman yang dia miliki. Zheng Susu melihat bahwa Gosli tidak menanggapi tetapi juga tidak menunjukkan rasa jijik atau keberatannya. Dalam hatinya ia merasa senang. Dia memiliki pikiran yang cerdas dan kepada teman ini, Gosli, yang telah bergabung dengan fraksi jahat, dia masih sangat menghargainya di dalam hatinya. Hanya karena dia tahu karakteristik Zhang Xiaofan yang keras kepala dan gigi dan lebih baik mati untuk menghormati janji yang dibuat saat itu, orang bisa membayangkan, dalam hal ini, berapa banyak luka yang dia terima. Oleh karena itu selama bertahun-tahun, untuk menarik teman baik ini dari fraksi jahat, Zheng Susu diam-diam memikirkan banyak ide sendirian tetapi pada akhirnya dia hanya bisa keluar dengan satu untuk menjadi lambat dan tidak sabar. Saat ini tatapan Zheng Susu mendarat pada Ash yang sedang berbaring di bahu Gosli, seketika kedua matanya bersinar, dia berseri-seri dan berkata, Ash, ini aku. Apakah kau masih mengenaliku? Ash berbaring malas di bahu Gosli, anehnya, wajah monyet itu memerah dan tampak seperti orang yang terlalu banyak minum alkohol. Setelah Zheng Susu memanggilnya beberapa kali, ia memaksa membuka mata monyetnya dan melirik Zheng Susu, mulutnya dengan tidak sabar, Zizi memanggil dua kali dan kemudian menutup matanya lagi. Tapi Zheng Susu tidak marah sama sekali, dia tampak sangat menyukainya, mengilir selama tiga chi, empat kata jelas tertulis di dahinya. Gosli melihat ekspresi Zheng Susu yang sepertinya tidak berubah sedikitpun selama sepuluh tahun ini, tiba-tiba menghelan nafas dan berkata, lupakan saja. Itu juga lelah hari ini, di masa depan jika kita memiliki keinginan untuk bertemu lagi, kamu dapat mengatakan apa yang kamu inginkan saat itu. Petik 2 Zheng Susu menatap Ash dengan lama, menganggup dan kemudian menatap Gosli. Gosli dengan acu-ta'acu berkata, di masa depan jika baik dan jahat bentrok, kamu dan aku sebagai musuh, kamu bisa terus menyerang. Adapun, dia mengangkat matanya dan menatap Zheng Susu, setelah beberapa lama, perlahan berkata, jalanmu dan jalanku berbeda dan pasti musuh tetapi di hatiku, aku masih memperlakukanmu sebagai teman. Zheng Susu sangat senang, kegembiraan tertulis di wajahnya dan dia mengangguk dengan penuh semangat, dia mengulurkan tangannya dan hendak memberikan tepukan keras di bahu Gosli tapi tiba-tiba merasa itu tidak pantas dan dia menarik tangannya. Setelah itu matanya beralih dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, menunjukkan seringai dan dia mengeluarkan sesuatu dari dadanya, itu adalah buku sampul biru usang, tidak ada judul di sampulnya, apa mungkin buku ini? Gosli mengerutkan kening, untuk beberapa alasan, dia menemukan buku ini tampak familiar tetapi untuk saat ini, tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Zheng Susu diam-diam mendorong buku itu ke tangan Gosli, tersenyum dan berbisik, karena kita semua bersaudara, bertemu denganmu untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, aku memberimu hadiah kecil. Gosli melihat ekspresi Zheng Susu, 70% dari senyumnya adalah kegembiraan tetapi 30% menunjukkan niat agak cabul yang tidak dapat dijelaskan, dia mengerutkan kening dan melihat buku di tangannya dengan santai membuka. Ah, bahkan dengan ketenangan luar biasa Gosli saat ini, tubuhnya masih bergetar dan dengan cepat menutup buku itu. Isi buku itu, di dalamnya ada banyak kata-kata dan gambar dan gambar-gambar itu semua pria dan wanita telanjang, itu adalah buku pornografi yang selama masa muda mereka, Zheng Susu di puncak Tongtian, telah mencoba untuk ditukar dengan as 10 tahun yang lalu. Kamu, Gosli terdiam dan tidak dapat melanjutkan. Zheng Susu memelototinya dan berkata, jika kamu tidak ingin kami hancur, lebih baik jangan berbicara terlalu keras. Gosli balas memelototinya, dalam hatinya dia merasa bingung, seharusnya dia merasa bahwa orang ini membuat masalah tapi entah kenapa, tindakan konyol dan tidak masuk akal ini malah membuatnya merasa lebih dekat dengan Zheng Susu, di masa lalu, sepertinya kembali. Zheng Susu tersenyum, berbalik dan pergi. Kali ini tindakan improntonya malah membawa makna yang dalam, jika dia ingin menarik teman ini kembali dari fraksi jahat, pertama dia harus membuat Gosli mengakuinya sebagai temannya. Sekarang dia mempertaruhkan ejekan dari yang lain untuk melakukan hal yang tidak masuk akal ini dan seperti yang diharapkan, itu benar-benar membuat Gosli terdiam, kemungkinan besar lain kali ketika mereka bertemu lagi, hubungan mereka pasti akan jauh lebih baik daripada hari ini. Saat dia merenungkannya, senyum terbentuk di wajahnya. Fa Xiang menunggu sampai dia kembali, melihat senyum di wajahnya dan berkata, Zheng Susu, apa yang membuatmu begitu bahagia? Zheng Susu dalam suasana hati yang sangat baik, dia membuat wajah nakal pada Fa Xiang dan berkata, kutipan Buddha, tak terkatakan, tak terkatakan. Fa Xiang tersenyum dan melirik Gosli, orang itu berdiri di sana, memegang buku tebal biru di tangannya, ekspresinya tampak rumit, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara kepada yang lain, masalah di sini sudah selesai, ayo pergi. Jika ada masalah lain, kita akan membicarakannya nanti. Petik 2. Zheng Susu adalah yang pertama mengangguk, lalu Lin Jingyu dan Lu Sueqi juga mengangguk setuju. Empat dari mereka berubah menjadi empat cahaya cemerlang, membubung ke udara, membuat lingkaran di udara dan kemudian terbang. Gosli berdiri di atas pohon raksasa dan tiba-tiba merasa kosong, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Tatapannya kembali ke buku di tangannya dan kemudian dia mengangkat tangannya, hendak membuang buku itu ketika tiba-tiba dia tertawa masam dan akhirnya menyimpan buku itu, meletakkannya di dadanya. Setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas panjang, menarik dirinya dan berkata, Ash, ayo keluar. Ash kali ini, bahkan tidak membuka matanya, bergumam dua kali, Zizi, Zizi, tidak tahu apakah itu dianggap sebagai balasan. Gosli tersenyum, melambaikan tangan kanannya, memegang tongkat penyerap jiwa dan berubah menjadi cahaya hitam hijau, seperti kilat, terbang, meninggalkan pohon raksasa ini. Gosli melesat tinggi di atmosfer rawa kematian, seperti makhluk mistis yang mengendarai awan dan menaiki kabut, melintasi racun. Dia keluar dari rawa bagian dalam, setelah berhenti sedikit untuk memastikan arah, dia kemudian terbang menuju tempat pangkalan Gos King Sekte berada di rawa luar. Secara alami, kecepatan terbangnya sangat cepat, tetapi rawa kematian begitu luas sehingga setelah terbang selama satu jam, sekelilingnya masih berupa rumput dan laut yang luas, hijau yang tak berujung. Meskipun jumlah jebakan maut yang tidak diketahui ada di bawah tetapi melihat ke bawah dari udara, pemandangannya seperti lukisan dan meningkatkan semangat seseorang. Hanya saja ketika dia mendekati markas Sekte Raja Hantu, dia tiba-tiba mengerutkan kening, sepertinya ada bau darah yang familiar di udara, terbawa angin. Wajah Gosli berubah, peluit ringan, segera cahaya di bawah kakinya melonjak dan dia berlari turun dari langit. Cahaya hitam hijau yang tajam turun dari langit, menciptakan embusan angin kencang, terbang melintasi kolam semak hijau tua. Angin tak kasat mata mendorong air kolam terpisah kedua sisi, menciptakan gelombang riak di permukaan air. Segera, Gosli melihat pangkalan Sekte Raja Hantu, sebagian besar pasukan masih ada di sana sehingga tampaknya setidaknya sebagian besar masih baik-baik saja, dia kemudian bisa setidaknya setengah lega. Pada saat ini, para murid Sekte Raja Hantu juga menemukan keturunan Gosli dan mulai bangkit. Gosli mendarat, berdiri di tanah tetapi reaksi pertamanya adalah mengerutkan kening lebih dalam. Bau darah sangat kental dan sepertinya bau darah di udara menyebar dari sini. Murid Raja Hantu yang berdiri di samping membungkuk dan berdiri tegak. Meskipun selama beberapa tahun terakhir Gosli tidak membunuh tanpa pandang bulu tetapi dia mempraktikkan cara jahat. Kepribadiannya berubah secara dramatis dan tubuhnya sering tanpa sadar memancarkan aura berdarah dingin. Selain pemimpin Sekte Raja Hantu, di Sekte Raja Hantu, orang yang paling dihormati para murid lainnya malah menjadi bintang yang sedang naik daun ini. Seseorang berjalan keluar dari kerumunan, itu adalah seorang pria muda, alisnya lurus, matanya cerah dan tajam, agak tampan, itu adalah Yan Hui. Dia berjalan, membungkuk ke Gosli dan berkata, Wakil pemimpin, kamu kembali. Gosli mengangguk dan berkata, ada apa di sini? Yan Hui ingin berbicara tetapi berhenti, dia menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Gosli. Gosli mengerti dan berjalan ke depan. Yan Hui melihat sekeliling dan dengan keras berkata, Wakil pemimpin telah kembali, semua orang kembali ke pos Anda, tidak perlu khawatir. Kerumunan setuju serempak dan berhamburan. Yan Hui dengan langkah cepat menyusul Gosli, dengan suara rendah berkata, Tolong ikuti aku. Setelah berbicara, dia melangkah ke daerah yang agak terpencil. Setelah mereka berjalan beberapa saat, mereka tiba di tempat di mana semak-semak rimbun, rumput liar hampir setengah tinggi manusia dan meskipun tidak ada orang di sekitar, bau darah semakin menyengat. Gosli memandang Yan Hui, Yan Hui tampak sedikit pucat, dia berkata dengan suara rendah, lihatlah dirimu sendiri, dia berjalan ke depan rumputan yang tumbuh lebat dan membukanya. Gosli dengan tidak tergesa-gesa berjalan ke depan dan melihat kerumput, segera ekspresinya sangat berubah. Sepetak rumput ini tidak terlihat berbeda dari sekitarnya tetapi di tengah, itu diwarnai area besar darah merah manusia, bau darah menyerang hidung, membuat mual saat menghirupnya. Di bawah rumputan lebat, 13 mayat bertumpuk, pemandangan kematian mereka terlalu mengerikan untuk dilihat, hampir setiap mayat dimutilasi menjadi beberapa bagian. Meskipun beberapa tahun ini Gosli di sekte jahat telah lama digunakan untuk detail berdarah tetapi tingkat metode kejam ini, itu adalah pertama kalinya. Dia menutup matanya, menenangkan dirinya, setelah itu wajahnya kembali tenang, dia perlahan berjalan ke depan dan melihat dengan hati-hati ke mayat-mayat itu. Yan Hui mengikuti di belakangnya dan berbisik, murid-murid ini ditugaskan di sini kemarin untuk berjaga-jaga dan merupakan yang terjauh dari pasukan utama kita, itu adalah penjaga terjauh dari pengintai kita, orang-orang ini juga agak terampil. Tanpa diduga dalam satu malam, orang-orang kami semua dibantai tanpa suara. Wajah Gosli muram, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dia perlahan berkata, siapa pembunuhnya? Apakah Anda sudah memiliki firasat? Petik 2 Yan Hui tidak segera menjawab, sebaliknya dia berkata, wakil pemimpin, datang ke sini dan lihat. Gosli meliriknya, Yan Hui melangkahi tubuh yang dimutilasi itu dan berjalan lebih jauh ke rumputan. Di bagian rumputan yang lebih dalam, masih ada satu tubuh lagi tetapi tubuh orang ini malah cukup utuh, kecuali tangan kiri yang hilang. Sudut mata Gosli berkedut, dia tahu orang ini, namanya Su Chong Hai, dia adalah bawahannya, yang agak sangat terampil, tiba-tiba dia mati di sini juga. Yan Hui berjalan ke sisi Su Chong Hai dan berkata, lihat di sini. Gosli berjalan mendekat dan melihat ke bawah, di samping kepala Su Chong Hai, tangan kanannya yang tersisa telah mengeluarkan dua kata di lumpur. Ikan monster, kata, ikan, masih tertulis dengan jelas tetapi kata kedua sudah sedikit berantakan, sepertinya Su Chong Hai telah mencapai akhir kekuatannya. Monster ikan, Gosli mengerutkan kening. Yan Hui mengangguk dan berkata, saya juga tidak tahu apa artinya, mungkinkah ada penjahat monster ikan di sekitar sini. Tetapi setelah kami menemukannya hari ini, saya segera melakukan pencarian di sekitar sini tetapi tidak ada jejak sama sekali dari apa yang disebut monster ikan. Petik 2 Gosli dengan tidak tergesa-gesa berbalik dan berjalan keluar dari rumputan itu, Yan Hui juga mengikutinya. Bau menyengat di udara masih sangat kuat tetapi dibandingkan dengan udara di dalam rumputan itu, itu jauh lebih segar. Gosli menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, di mana biksu pembunuh yang hidup. Kenapa dia tidak ada di sini? Yan Hui ragu-ragu sejenak dan berkata, ketika dia melihat pemandangan ini di pagi hari, dia menjadi marah dan kemudian dari tulisan Su Chong Hai, entah bagaimana dia bisa mengatakan bahwa monster ikan misterius itu sedang menuju ke selatan dan kemudian pergi sendirian untuk mengejar, saya mencoba membujuknya tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Dan, berbicara di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Gosli meliriknya dan berkata, ada apa? Kepahitan melintas di wajah Yan Hui? Dia berkata, awalnya, karena wakil pemimpin Anda telah mengeluarkan perintah tegas bahwa kami tidak dapat melakukan konfrontasi dengan Sekte He Huan dan Klan Wandu sebelum Anda kembali, tetapi karena insiden pembunuhan pagi ini, saya takut akan hal itu. Adalah skema jahat Klan Wandu atau Sekte He Huan dan secara diam-diam membawa orang ke tempat mereka tinggal dan bermaksud untuk memata-matai. Jika itu benar-benar dilakukan oleh mereka, maka secara alami kita harus membalas dendam. Petik 2 Gosli dengan acu tak acu berkata, hal-hal itu terjadi begitu tiba-tiba, kamu tidak salah. Jadi apa temuanmu? Yan Hui ragu-ragu sejenak dan berkata, ini benar-benar diluar dugaan saya. Pasukan Wandu Klan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semuanya telah mundur dari rawa kematian kemarin dan untuk Sekte He Huan. Dia memandang Gosli dan berbisik, sepertinya mereka mengalami insiden yang sama seperti kita, 20 lebih orang terbunuh. Petik 2 Wajah Gosli sedikit berubah, berkata, ada yang seperti itu. Yan Hui berkata, itu benar, saya pribadi melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum kembali. Gosli tetap diam dan berdiri di sana, dia tampak berpikir keras. Yan Hui tidak berani menyela, tetapi setelah waktu yang lama, Gosli masih tidak berbicara, dia tidak bisa menahannya dan dengan lembut berkata, wakil pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gosli tidak langsung menjawab pertanyaan Yan Hui dan malah seperti mengingat sesuatu tiba-tiba, dia menoleh dan bertanya, sebelum kedatangan saya, apakah pemimpin Sekte Raja Hantu datang ke sini? Ekspresi Yan Hui berubah, dia menganggup dan berkata, ya, kilatan samar melintas di mata Gosli dan dia berkata, apa yang dia katakan? Yan Hui menjawab, pemimpin Sekte datang bersama dengan dua utusan suci, King Long dan Burung Merah. Orang tuanya melihat situasi di sini dan terlihat sangat suram, tetapi akhirnya dia hanya mengatakan satu kalimat, semua masalah di sini akan ditangani oleh wakil pemimpin dan kemudian pergi dengan dua utusan suci. Gosli tanpa ekspresi dan tetap diam untuk periode lain, Yan Hui secara alami tidak tahu bahwa hubungan antara Raja Hantu dan Gosli menjadi sangat halus dan hanya memperhatikannya dengan penuh perhatian dari samping. Setelah beberapa saat, Gosli menganggup dan berkata, kamu telah menangani masalah ini dengan baik. Karena kita sudah selesai dengan masalah di rawa kematian, mulai sekarang, Anda akan segera memimpin orang-orang kami keluar dan kembali ke Mayastik Fox Mountain. Yan Hui menganggup dan berkata, bagaimana dengan Anda wakil pemimpin? Gosli berbalik dan menatap awan luas di Cakrawala, di sana tampak putih bersih dan tanpa cacat, siapa yang mengira bahwa di bawahnya jumlah insiden berdarah akan terjadi? Dia dengan acu-ta'acu berkata, meskipun biksu bunuh yang hidup impulsif tetapi dia memiliki kemampuan unik dalam seni mengejar. Asal-usul monster ikan ini tidak jelas, selain mereka membunuh anak buah saya, tentu saja saya harus terus menyelidiki. Yan Hui menganggup sedikit di belakangnya dan berkata, ya, Gosli menganggup dan berkata, kamu bisa pergi. Setelah berbicara, tatapannya perlahan beralih ke selatan dan hanya melihat rumput air yang luas, angin bertiup di atas rawa kematian, tidak ada yang tahu rahasia apa yang disembunyikannya. Tanpa diduga, tiba-tiba di benaknya sebuah adegan muncul, beberapa hari yang lalu, Jin Pinger, Qin Yuan dan dia saat bertemu secara rahasia, manusia misterius berkepala ikan yang menyergap Xiao Huan. Suara siulan angin, jalan kuno yang suram dan suram, terbentang di depan. Zhou Yixian dan cucunya Xiao Huan telah meninggalkan rawa kematian dan telah melakukan perjalanan ke timur selama tiga hari terakhir. Tepat di tengah hari ini, mereka masih berjalan di jalan kuno, hanya saja keliaran yang awalnya datar di kedua sisi jalan kuno secara bertahap digantikan oleh perbukitan hutan. Zhou Yixian melihat ke depan dan melihat pavilion batu bobrok, dia hanya merasa lelah karena semua berjalan sehingga dia berbalik dan berbicara kepada Xiao Huan, ayo pergi ke sana untuk beristirahat. Xiao Huan mengakui dan kemudian berbalik untuk melihat, matanya penuh dengan senyum dan berkata, pendeta, mari kita istirahat bersama. Taois anjing liar yang mengikuti di belakang mereka, tersenyum dan mengangguk. Awalnya setelah meninggalkan rawa kematian, Taois anjing liar karena beberapa alasan, mengikuti Zhou Yixian dan Xiao Huan dari jauh dan membuat Zhou Yixian tidak nyaman pada awalnya. Tapi beberapa hari yang lalu, setelah pertemuan mendadak dengan pria parubaya yang menyebut dirinya Wan Ren Wang, Xiao Huan berbicara beberapa patah kata padanya dan mereka menjadi lebih dekat, beberapa hari ini mereka menjadi lebih dekat dan sekarang dia mengikuti tepat di belakang mereka. Zhou Yixian berjalan ke pavilion dan menyaksikan Taois anjing liar mengikuti Xiao Huan masuk. Dia tidak sesopan Xiao Huan kepada anjing liar, dia memutar matanya dan tiba-tiba berkata dengan penuh teka-teki, saya katakan Tao anjing liar, mengapa Anda terus mengikuti kita berdua? Kami semua miskin dan tidak ada yang bisa kamu rampok. Taois anjing liar memelototi Zhou Yixian dan menjawab dengan sinis, orang tua bau, pura-pura miskin lagi, jangan anggap aku tidak tahu ada yang aneh dengan tongkat bambumu itu. Zhou Yixian dan Xiao Huan sama-sama tercengang. Zhou Yixian, seperti pantatnya dibakar oleh api, melompat, wajahnya memerah dan dengan marah berkata, teman baik, orang tua saya tahu bahwa Anda bukan orang baik dan seperti yang diharapkan Anda mengingini uang saya. Taois anjing liar memutar matanya dan sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar Xiao Huan di sampingnya berbicara dengan terkejut, pendeta, bagaimana kamu tahu? Begitu Xiao Huan berbicara, Taois anjing liar untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merendahkan suaranya, ragu-ragu sejenak dan dengan canggung berbicara kepada Xiao Huan, dia memegang tongkat bambu itu setiap hari, bahkan memeluknya dalam tidurnya. Mengesampingkan itu, dia, setelah beberapa saat, tanpa sadar akan membelai tiang bambu. Melihat pemandangan itu, seorang idiot juga akan tahu ada yang aneh dengan tiang bambu itu. Xiao Huan, Pu Chi, tertawa. Wajah tua Zhou Yixian memerah, mendengus dan memalingkan wajahnya, tiba-tiba dia merasa bahwa ini benar-benar terlalu memalukan, berbalik dan dengan marah berkata kepada Taois anjing liar, bahkan jika ada yang aneh dengan tongkat bambuku, itu bukan untuk Anda untuk menjadi perhatian tentang. Jadi mengapa Anda tidak mengatakan, mengapa Anda terus mengikuti kami? Taois anjing liar tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Zhou Yixian segera menjadi sombong dan senyum muncul di wajahnya, dia menunjuk ke Taois anjing liar dan berkata, Ha, jangan berpikir orang tua ini tidak tahu, kamu miler karena uang saya dan kecantikan Xiao Huan kami, merencanakan sepanjang hari. Kakek, Xiao Huan memerah dan dengan keras memanggil Zhou Yixian. Zhou Yixian kemudian menyadari kata-katanya tidak pantas tetapi wajah tuanya tidak mau ditarik ke bawah, dia tergagap dan berkata, katakan, benar atau tidak. Taois anjing liar menyelinap melihat Xiao Huan, kulit putih dan putih gadis muda itu sekarang memiliki rona merah, dengan sedikit rasa malu tetapi matanya seperti bintang, berkilau, keindahan kemudahan seperti tepat di wajahnya. Anjing liar tiba-tiba merasakan rasa rendah diri yang tidak dapat dijelaskan dan menundukkan kepalanya. Xiao Huan memelototi kakeknya, Zhou Yixian. Sejak muda dia telah menjelajahi bumi dengan Zhou Yixian dan memperluas pengetahuannya, tentu saja dia lebih liberal daripada gadis-gadis muda lainnya. Sekarang dia berbalik dan berbicara kepada Taois anjing liar, pendeta, jangan dengarkan ocehan kakekku, mulut anjing tidak akan memuntahkan gading. Zhou Yixian sangat marah dan berkata, kamu berani memanggil kakekmu anjing, jelas orang itu adalah anjing liar. Xiao Huan menjulurkan lidahnya, membuat wajah ke arah anjing liar. Suara, weng, terdengar di kepala anjing liar, dia merasa matanya penuh dengan wajah cantik ini dan tidak akan mengambil warna lagi, dan bahkan tidak peduli bahwa Zhou Yixian sedang mengejeknya. Zhou Yixian dengan marah menoleh dan berbicara kepada anjing liar, hei, kamu masih belum mengatakan mengapa kamu mengikuti kami. Jika anda memberi kami alasan yang bagus, orang tua saya akan membiarkan anda mengikuti, jika anda tidak bisa, maka saya akan memberi tahu anda kekuatan saya. Petik 2 Anjing liar perlahan berbalik dan diam untuk waktu yang lama, dia berkata, saya juga tidak tahu. Ha, Zhou Yixian, Ha, ha, tertawa keras, wajahnya gembira. Xiao Huan malah memandang taois anjing liar, dia dengan penasaran bertanya, pendeta, ada apa? Tidak bisakah kamu menjadi tunawisme? Wild Dog tertawa masam dan berkata, kamu benar. Tanpa tahu kenapa, dia sepertinya sangat ingin berbicara di depan wanita muda ini. Begitu dia memulai, tanpa rima atau alasan dia melanjutkan, sejak muda, saya memiliki penampilan yang aneh, setelah saya lahir, orang tua saya, seperti aku adalah monster, melemparkanku ke alam liar, meninggalkanku pada takdirku. Ah, Xiao Huan menutup mulutnya dengan tangannya, terkejut. Zhou Yixian malah memutar matanya, ekspresinya meragukan. Taois anjing liar melanjutkan, kemudian saya ditemukan oleh sekelompok anjing liar, secara mengejutkan mereka tidak memakan saya dan sebaliknya, membawa makanan di mulut mereka untuk memberi saya makan. Jadi sejak saya dewasa, saya selalu menyebut diri saya anjing liar. Zhou Yixian mencibir lagi tapi Xiao Huan penuh konsentrasi, mengangguk sedikit. Taois anjing liar mengabaikan Zhou Yixian, tersenyum kepada Xiao Huan dan berkata, karena itu sejak muda saya tidak memiliki rumah, jika saya harus menyebutkan satu maka kandang anjing adalah rumah saya. Kemudian seorang senior dari generasi sebelumnya dari Blutforger Hall bertemu saya secara kebetulan dan mengasihani saya, senior tersebut menerima saya ke dalam sekte dan mengajari saya keterampilan. Sejak saat itu, saya menganggap Blutforger Hall sebagai rumah saya. Zhou Yixian mencibir dan berkata, kalau begitu kamu harus kembali ke Blutforger Hall, mengapa berkeliaran sepanjang hari di luar? Taois anjing liar menundukkan kepalanya, wajahnya serius dan setelah beberapa lama dia berkata, Balai Pemalsudara telah dipadamkan oleh Sekte Raja Hantu, orang yang memimpin pemusnahan adalah Gosli yang pernah kalian semua lihat sebelumnya. Apa? Baik Zhou Yixian dan Xiao Huan terkejut. Perkelahian internal dalam sekte jahat sangat kejam tetapi tidak disiarkan ke dunia luar oleh karena itu fakta bahwa Sekte Raja Hantu telah menelan Balai Pemalsudara, Zhou Yixian dan yang lainnya tidak tahu. Tetapi meskipun keduanya terkejut pada saat yang sama, reaksi mereka berbeda. Zhou Yixian mengerutkan kening dan sepertinya dia memikirkan sesuatu, setelah beberapa lama dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, Sayang sekali. Ketika itu adalah waktu penatua Black Heard, betapa kuatnya Allah Pemalsudara, desah. Tapi Xiao Huan tidak terlalu memikirkannya dan setelah terkejut, dia malah memikirkan sesuatu dan berkata, Jadi Gosli yang memimpin orang untuk memusnahkan kalian semua, lalu mengapa kamu masih mengikutinya. Sudut mulut Taois anjing liar berkedut sekali, perlahan dia menjelaskan beberapa hal padanya. Xiao Huan berpunuk setelah mendengarkan, berkata kepada Zhou Yixian, pemimpin nian orang-orang itu benar-benar tanpa tulang punggung. Zhou Yixian malah memelototinya dan berkata, Kamu masih sangat muda, apa yang kamu ketahui tentang memiliki tulang punggung atau tidak. Jika itu hidup dan mati, tidak semua orang memiliki tulang punggung itu. Petik 2 Xiao Huan cemberut dan berkata, Kalau begitu, bukankah Taois anjing liar lebih baik mati daripada menyerah? Zhou Yixian melirik anjing liar, mengangguk dan berkata, Saya tidak tahu di masa lalu bahwa Anda benar-benar memiliki tulang punggung seperti ini, tidak mudah. Tetapi dalam beberapa tahun ini, Gosli yang dikenal sebagai Sue Gongzi, membunuh banyak orang, mengapa hanya kamu yang dilepaskan? Taois anjing liar menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Zhou Yixian merenung dalam diam, matanya mencerminkan pikirannya yang dalam, wajah nakal yang biasa itu berangsur-angsur menghilang. Taois anjing liar melihat bahwa Zhou Yixian tiba-tiba mengungkapkan ekspresi seperti itu yang sangat berbeda dari dirinya yang biasanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun Xiao Huan kebetulan berbicara pada saat ini dan perhatiannya teralihkan. Xiao Huan meliriknya beberapa kali dan berkata dengan suara rendah, Kalau begitu, kamu ikuti saja dia sepanjang hari, tidakkah kamu merasa tidak enak? Dia memadamkan Blutforger Hall yang sangat kamu syukuri, kamu pasti sangat membencinya. Anjing liar merasa tersesat sejenak dan kemudian terdiam, setelah lama dia perlahan menggelengkan kepalanya, dengan bingung berkata, saya juga tidak tahu. Awalnya saya membenci orang itu, tetapi belakangan ini, saya perlahan menyadari, sebenarnya apa gunanya menyalahkan dia. Bahkan jika itu bukan dia, bukan Sekte Raja Hantu, Klan Wandu dan Sekte He Huan juga akan melakukan hal yang sama, hanya saja Sekte Raja Hantu datang lebih dulu. Hmm, Xiao Huan tidak menanggapi, Zhou Yixian malah terdengar terkejut, mengukur Tao anjing liar lagi dari atas ke bawah, tampak seolah-olah dia sedang memandangnya dengan cara yang berbeda dan berkata, kamu benar-benar memikirkan itu, aku meremehkanmu. Taois anjing liar memutar matanya ke arah Zhou Yixian, jelas tidak tertarik dengan pujian Zhou Yixian. Zhou Yixian diremehkan, hehehe, tertawa dan tidak marah sama sekali. Taois anjing liar melirik Xiao Huan, melihat matanya yang cerah seperti air. Berkilauan seperti bergerak, itu benar-benar menggerakkan jiwa dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia tidak berani melihat lebih lama, menundukkan kepalanya dan berkata, itu hari ketika saya keluar dari rawa kematian, saya merasa sangat jengkel bahwa saya akan berada di antara orang-orang Sekte Raja Hantu sepanjang hari, terutama kadang-kadang saya masih akan bertemu dengan pemimpin Nian dan yang lainnya, senang saya melihat Anda berdua dan untuk alasan yang saya juga tidak tahu, saya hanya mengikuti. Taois anjing liar sepertinya mengingat sesuatu, dia tiba-tiba mendonga dan memberi tahu Xiao Huan, tapi aku tidak pernah punya niat untuk menyakiti kalian semua, aku sendiri juga tidak tahu mengapa, mungkin aku hanya berkeliaran. Jika, jika Anda tidak bersedia maka saya akan pergi sekarang. Petik 2 Xiao Huan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya tidak keberatan, maka Anda harus mengikuti kami mulai sekarang. Bagaimanapun dunia ini sangat besar, saya pikir Anda tidak punya tempat untuk pergi juga. Petik 2 Zhou Yixian terkejut, menarik Xiao Huan dan berbisik, gadis bodoh, untuk apa kamu dengan terburu-buru mengatur agar orang ini mengikuti kita. Xiao Huan memutar matanya ke arah kakeknya, berkata, apa orang ini, dia punya nama. Dan untuk menambahkan, dia tidak memiliki niat buruk dan hanya mengikuti kita, apa yang perlu ditakuti. Zhou Yixian dengan marah berkata, kamu wanita muda ini tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi, dia memang orang terkenal dari sekte jahat, pernah mendengarnya sebelumnya. Zhou Yixian tiba-tiba berhenti, Xiao Huan menatapnya, berkata, bagaimana dia sebelumnya. Mengapa anda tidak mengatakan perbuatan jahatnya yang tidak dapat diampuni yang telah anda dengar? Zhou Yixian menggaruk kepalanya, berpikir selama setengah hari, dengan malu berkata, sepertinya aku belum pernah mendengar dia melakukan sesuatu. Xiao Huan, puci, tertawa, hendak berbalik, Zhou Yixian meraihnya dan berkata, tetapi jika kamu membiarkan orang ini berada di sekitar kita, pasti tidak ada manfaatnya. Mengapa kau melakukan ini? Xiao Huan dengan lembut berkata, sepertinya kemarin malam ketika kita melewati sebuah pos yang sepi, seekor babi hutan berlari keluar dari sisi jalan, kakek kamu bersembunyi sangat jauh, pendeta inilah yang berlari dan mengejar babi hutan itu, pergi, jika bukan karena aku, gadis lemah ini, harus menghadapi babi hutan besar sendirian. Zhou Yixian memerah dan berkata, saya, lelaki tua ini, sudah tua dan lemah, bagaimana saya bisa menghentikan babi hutan besar. Selain itu, apakah kamu yakin kamu dianggap gadis yang lemah, bahkan tidak menyebut babi hutan, bahkan jika seekor harimau datang kamu akan tetap. Xiao Huan tiba-tiba batuk, Zhou Yixian juga tidak melanjutkan. Xiao Huan berbalik, tersenyum manis pada taois anjing liar yang duduk di samping dan berkata, pendeta, jadi di masa depan kami harus merepotkanmu untuk lebih memperhatikan kami. Anjing liar berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak, tidak ada hal seperti itu, jika ada kerja keras, biarkan saya yang melakukannya. Zhou Yixian berpunuk di kejauhan. Pada saat ini, suara dingin dan tenang terdengar di luar pavilion, berkata, jadi, begitulah. Tubuh taois anjing liar bergetar, dia berbalik untuk melihat, Xiao Huan di sampingnya sudah berseru, Ah, itu kamu. Di jalan kuno di luar pavilion batu, seorang pria muda berdiri di sana, tanpa ekspresi, seekor monyet berbulu abu-abu berjongkok di bahunya, itu adalah Gosli. Ini baru awal musim bugur, meskipun saat itu siang hari tetapi tidak sepanas musim panas, angin sejuk sesekali bertiup melewati pavilion batu dari waktu ke waktu. Hanya saja di dalam pavilion batu, suasana dengan kedatangan tamu tak diundang ini, Gosli, tiba-tiba menjadi sunyi. Wajah taois anjing liar memerah dan kemudian putih sambil duduk di samping, matanya menatap ke tanah, terlihat sangat gugup. Gosli masih tanpa ekspresi berdiri di sisi lain, tidak lagi memperhatikan taois anjing liar dan malah menatap Zhou Yixian. Xiao Huan melirik taois anjing liar lalu ke Gosli, setelah sekian lama dengan hati-hati berkata, Hem, Zhang. Gosli gongsi, kenapa, kenapa kamu datang? Gosli menatapnya dan berkata, aku datang untuk mencari kakekmu. Zhou Yixian tercengang dan berkata, mencariku. Gosli menganggup dan berkata, ya, saya ingin berkonsultasi dengan senior tentang satu pertanyaan. Xiao Huan segera merasa lega, diam-diam tersenyum pada anjing liar dan meyakinkannya lalu dia dengan penasaran bertanya pada Gosli, Ah, kamu adalah orang yang sangat kuat, apa yang ingin kamu tanyakan pada kakekku? Saat berbicara, dia tiba-tiba melihat Ash yang berada di bahu Gosli, sepasang mata berbalik dan menyeringai ke arahnya, dia tidak bisa menahan perasaan menyukainya, dia tersenyum dan berkata, Ash, aku adalah orang yang memberi anda permen haus. Apakah kamu masih mengingatku? Zizi, Zizi, Monyet Ash memanggil, menganggup tanpa henti dan tiba-tiba melompat dari bahu Gosli ke dada Xiao Huan. Sepertinya monyet ini memiliki kesan yang sangat baik tentang manisan Hao. Xiao Huan berseri-seri sambil tersenyum, mengulurkan tangannya untuk menangkap Ash, tanpa diduga saat dia menangkap Ash, tangannya tenggelam, tak disangka beratnya dan hampir tergelincir ke tanah. Untungnya reaksinya cepat dan dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya, yang menstabilkan tubuhnya dan dia berhasil menahan Ash dengan mantap, tetapi di dalam hatinya dia merasa heran. Hanya beberapa hari dan tubuh Ash juga tampaknya tidak tumbuh banyak, tetapi entah bagaimana berat tubuhnya meningkat hampir setengah atau lebih, itu benar-benar aneh. Gosli menyaksikan Xiao Huan menggoda Ash, tertawa, GG, tanpa henti, tampak sangat senang, jauh di dalam matanya, senyum tipis tampaknya muncul, tetapi setelah itu menghilang dan dia berbalik dan menghadap Zhou Yixian. Zhou Yixian mengangkat bahu dan berkata, saya orang tua ini dengan bakat sastra sembilan do, memiliki pengetahuan tentang enam gerobak buku, tidak ada apapun di bawah langit yang tidak akan saya ketahui. Tapi Anda benar-benar datang untuk meminta nasihat orang tua ini, ini memang aneh. Ada apa? Kenapa kamu tidak mengatakannya? Gosli tidak keberatan dia meniup trompetnya sendiri, dengan acu tak acu berkata, hari itu di rawa kematian, ada orang aneh dengan kepala ikan yang menyelinap ke cucumu, apakah kamu masih ingat? Zhou Yixian terkejut, Taoise anjing liar dan Xiao Huan yang ada di samping, mendengarnya dan keduanya menoleh. Xiao Huan sambil menggendong Ash berkata, benar, monster itu sangat ganas, jika bukan karena Gosli Gongzi dan Saudari Pinger memberikan bantuan mereka tepat waktu, aku hampir terbunuh olehnya. Gosli masih menghadap Zhou Yixian dan berkata, saat itu kamu mengatakan bahwa monster itu adalah salah satu dari suku ikan manusia dari 63 suku di perbatasan selatan, kan? Zhou Yixian berpikir sejenak, berkata, itu benar. Gosli menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku ingin tahu apa lagi yang diketahui senior tentang suku ikan manusia ini. Zhou Yixian melirik Gosli dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba tertarik dengan ini? Gosli ragu-ragu sejenak, menganggup dan berkata, karena saya sudah berkonsultasi dengan senior, saya tidak perlu lagi menyembunyikan sisanya dari Anda. Setelah kalian semua pergi, anak buah saya disergap oleh kelompok yang mirip dengan ikan manusia itu. Kami memiliki banyak korban, karena itu saya ingin lebih memahami dari senior. Zhou Yixian mengerutkan kening, tubuhnya berangsur-angsur diluruskan, matanya mencerminkan pikirannya yang dalam tetapi dia tidak berbicara. Gosli juga sabar dan diam-diam berdiri di sampingnya. Setelah beberapa lama, Zhou Yixian tiba-tiba berkata, orang-orang yang terbunuh itu, apakah itu kematian yang mengerikan, tubuh mereka dimutilasi menjadi beberapa bagian, terlalu mengerikan untuk dilihat. Ah, seruan lembut ini, malah dibuat oleh Xiao Huan, dia tampak ketakutan dan jelas terkejut. Gosli mengangguk tanpa tergesa-gesa, matanya menatap dalam ke pria tua di depannya ini, berkata, itu benar, memang. Zhou Yixian mengangguk dan berkata, maka itu tidak akan salah, pasti dilakukan oleh suku ikan manusia di perbatasan selatan 10.000 gunung besar 63 suku yang berbeda. Cabang suku aneh ini memiliki penampilan yang aneh dan sudah memiliki kepala ikan tubuh manusia ketika mereka lahir. Menurut legenda suku mereka, mereka adalah keturunan dari persatuan antara dewa ikan purba dan seorang gadis manusia dan menyebut diri mereka keturunan dari dewa ikan. Suku ini selalu kejam dan haus darah dan mereka percaya tidak peduli apakah itu hewan atau manusia, setelah disembeli, mereka harus memotong tubuh untuk menghancurkan jiwa juga untuk mencegah dampak di masa depan. Oleh karena itu mereka yang terbunuh di bawah tangan mereka, terlepas dari apakah itu hewan atau manusia, sebagian besar tidak memiliki seluruh tubuh yang tersisa. Tiba-tiba terdengar suara aneh, keduanya menoleh, wajah Xiaohuan pucat, alisnya berkerut rapat, terlihat sedikit memberontak. Zhou Yixian menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Xiaohuan, menghela nafas dan berkata, dunia ini sangat besar, berapa banyak hal kejam yang ada di luar sana, kamu masih tidak tahu. Gosli secara alami tidak seperti Xiaohuan tetapi dia juga mengerutkan alisnya dan berkata, bagaimana mungkin suku biadab dan barbar seperti itu tidak terdengar sebelumnya. Zhou Yixian dengan acu-ta'acu berkata, kamu telah tinggal di dataran tengah selama ini, tentu saja kamu tidak akan mengerti jenis suku liar ini. Dalam perbatasan selatan 10.000 gunung besar, jeram berbahaya dan pegunungan tandus di mana-mana, orang-orang di sana melahap daging mentah dan unggas, benar-benar berbeda dari orang-orang beradab dari dataran tengah. Tetapi suku-suku itu selalu tinggal di tempat leluhur mereka tinggal dan di antara dataran tengah dan perbatasan selatan, ada salah satu dari tiga sekte besar fraksi baik di dunia, Lembah Fensiang. Kadang-kadang beberapa dari mereka lari ke sini dan mereka semua dibunuh oleh murid Lembah Fensiang menggunakan keterampilan keluarga tau mereka, oleh karena itu dataran tengah tidak pernah tahu tentang suku perbatasan selatan. Untuk saya, Gosli perlahan mengangguk tetapi matanya berangsur-angsur menjadi cerah dan berkata, lalu menurut apa yang dikatakan senior, masuk akal bahwa kadang-kadang salah satu dari mereka akan berlari ke sini tetapi sekelompok besar orang suku diam-diam memasuki dataran tengah dan bahkan sampai sejauh itu dari rawa kematian yang setidaknya ribuan mil jauhnya dari perbatasan selatan, pasti tidak mungkin. Kecuali Lembah Fensiang yang mengawasi perbatasan selatan, sesuatu telah terjadi padanya. Zou Yixian tiba-tiba meregang dan dengan malas berkata, kalau begitu itu masalahmu, aku tidak bisa diganggu. Gosli merenung sejenak dan berkata, terima kasih senior. Setelah berbicara, dia berbalik dan melihat Xiaohuan sedang memeluk Ash dan memainkannya. Xiaohuan melihat Gosli berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum, monyetmu ini sangat mengemaskan. Oh benar, mengapa berat badan tiba-tiba bertambah banyak? Dan, lihatlah bekas luka abu-abu tua di dahinya, itu seperti mata yang lain. Dia? Bukan, monyet. Xiaohuan membuat wajah ke arah Ash, Ash, Zizi, Zizi, menyeringai, ekornya berayun lebar ke belakang. Gosli bingung, sejak hari itu di perbendaharaan Kaisar Surgawi di mana Ash telah meminum cairan misterius itu dan selain itu, menelan batu aneh itu, seperti sedang mabuk, dia telah tidur sepenuhnya selama dua hari dua malam. Setelah bangun tidur sepertinya tidak makan banyak tetapi beratnya tiba-tiba bertambah banyak dan penampilannya mulai berubah secara bertahap, bulunya menjadi berkilau dan mengkilap, terutama bekas luka abu-abu di dahinya, menjadi semakin jelas. Tapi selain itu, Ash tampaknya tidak berubah dan masih nakal dan serakah. Awalnya Gosli memiliki beberapa kekhawatiran tetapi karena Ash tidak menunjukkan perilaku aneh, dia tidak begitu khawatir lagi. Gosli berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat Taoise Anjing Liar. Taoise Anjing Liar menatapnya, ketakutan muncul di matanya. Gosli dengan acuh tak acuh berkata, kamu berniat mengikuti mereka di masa depan. Taoise Anjing Liar ragu-ragu sejenak, berkata, ya. Gosli berkata, apa yang telah saya katakan kepada anda sebelumnya, apakah anda masih ingat, pemimpin Nian dan orang-orang itu akan datang dan mencari anda kapan saja. Wajah Taoise Anjing Liar menjadi muram tetapi dia melirik Xiao Huan dan berkata, aku tahu, aku juga tidak peduli, mereka yang mengkhianati sekte dan masih memiliki pipi untuk mencariku. Gosli sengaja atau tidak sengaja melirik Xiao Huan lalu membuang muka dan berkata, karena kamu menginginkannya seperti ini, maka lakukan saja apa yang kamu suka. Taoise Anjing Liar tertegun, dia mengangkat kepalanya dan sepertinya dia tidak menyangka bahwa Gosli begitu santai. Gosli malah mengabaikannya dan berjalan ke samping, menunjuk Ash. Ash, dengan suara, So, bergegas keluar dari pelukan Xiao Huan, dalam dua-tiga lompatan naik ke bahu Gosli. Xiao Huan terkejut dan tampak enggan, berkata, kamu akan pergi sekarang. Gosli mengangguk, menangkupkan kedua tangannya ke arah Zoo Yixian dan kemudian cahaya hitam hijau melayang di bawah tubuhnya, dalam sekejap menjadi cahaya yang cemerlang, melesat lurus ke langit dan dalam sekejap menghilang ke Cakrawala. Menyaksikan sosok Gosli menghilang, Taoise Anjing Liar tiba-tiba menghelan nafas panjang, sepertinya ketika Gosli ada di sini, ada tekanan yang tak terlihat, menekannya hingga terengah-engah. Xiao Huan melihatnya dan hendak menggodanya dengan beberapa kata, tiba-tiba ada gerakan angin di belakangnya, sebuah suara lembut terdengar, kakak, kita bertemu lagi. Xiao Huan terkejut tapi sebelum dia berbalik, dia sudah tersenyum dan berkata, kakak Pinger. Berbalik untuk melihat, itu memang Jin Pinger yang manis dan menawan, tersenyum di belakangnya. Taoise Anjing Liar bagaimanapun juga adalah anggota sekte jahat dan cenderung merasa takut terhadap Jin Pinger, ekspresinya menunjukkan ketidaknyamanan. Tapi Xiao Huan sangat dekat dengan Jin Pinger dan terlihat sangat senang melihatnya, memegang tangannya dan terus tersenyum. Jin Pinger seperti seorang kakak perempuan, membelai kepala Xiao Huan dengan penuh kasih, dan kemudian dengan sengaja atau tidak sengaja menatap ke langit dan berkata, kakak Xiao Huan, sebenarnya aku datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakekmu. Xiao Huan, Xiao Yixian termasuk Wild Dog semuanya terkejut. Jin Pinger dengan acuh tak acuh berbicara kepada Xiao Yixian, mengenai suku ikan manusia perbatasan selatan, saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk berkonsultasi dengan Anda. Xiao Yixian terdiam dan mengerutkan kening, mata Jin Pinger sebelum dia mulai bertanya, sekali lagi melirik ke arah Cakrawala. Jauh di atas awan putih, cahaya tak jelas melintas di awan, menuju ke selatan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.